assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel wf80project kembali lagi bersama saya ego gunawan slow slowly slow ken slow me go nah sekarang saya mau nge-explore lagi biasa daerahan Bandung sekarang mau ke daerah Dago mau ke Dago pakar disitu tempatnya lumayan ada sejarah sejarah mistis sekarang mah agak lebih ke mistis lah kita gaskin buat kalian yang belum pernah ke Dago pakar bisa lihat-lihat di video ini saya pokoknya mau nge-explore pool dari pertama masuk sampai tempat-tempatnya semuanya sama saya di liatin luar kalian pokoknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah saya udah sampai di Dago pakar guys jadi ini suasananya seperti ini jadi saya masuk di Dago pakar ini di pintu dua jadi Dago pakar itu ada dua pintu pintu utama sama pintu dua jadi ini di pintu duanya tapi orang sini banyak bilangnya pos satu sama pos dua kayak gitu ntar saya mau buat video yang di depannya aja ini kan di yang keduanya ya yang di depannya juga saya buat biar pada tahu depannya Insinyur Taman Raya Insinyur Haji Juanda seperti apa tar saya pokoknya saya nge-explore dari awal sampai akhir ngasih tahu gimana keadaan situasi ada apa aja di dalam ini kita gaskin let's go sebelum menonton lanjut menonton videonya jangan lupa di subscribe dulu ya guys jangan lupa juga di komen dan jangan lupa di share juga ke temen-temannya supaya channelnya tambah lebih maju ikutin terus perjalanan jejak petualang WPT Project Gaskun mantap juga iya iya Oh dia terlihat ada tempat yang bagus tuh buat nongkrong Nah guys ini ada tempat kayak warung makan ini tamannya jadi kalau buat bawa anak-anak juga bisa duduk di sini ibu-ibu tuh buat ibu-ibu ya tuh itu juga ada taman bermain ntar saya mau ke sana dites ada kayak semacam apa sih nah ini tamannya buat anak-anak kecil bisa disini main lah gugulingan main bola di sini mah main surah rocet tinggi bisa bujatakannya ada disitu ada namanya disebut solokan ada sungai kecil nah sekarang habis ini saya mau tete-rekelan ke yang mainan tadi yang anak-anak gaskan ya kita cobain kita tete-rekel kayu guys nah guys saya sekarang mau outbound sama wang David siap mongpid siap di sini juga ada tempat duduknya yang berani ke sini berarti udah wow nah di dagok pakar juga ada mainan juga kita seru-seruan udah tempat duduknya nah ini outboundnya kita langsung naik aja kita agaskan guys tuh naiknya kesini ini tangganya kita agaskan mongpid mongpid ah nggak bisa ya iya nggak bisa itu tersangkut Oh ininya rusak ya rusak ini mah ntar mumpit tuh Anda siap-siap tuh itu yang merah ada tuh karena ney tuh ini udah nggak bisa kayaknya udah gak berfungsi nih Oh jadi itu tuh dilarang menggunakan posibilitas playing box tanpa instruktur dari balai pengelolaan Taman Hutan Raya Insinyur Juana jadi disini harus ada pemandungnya kalau nggak ada bahaya asalan ya kalau nggak ada bahaya ini kalau ada instruktur kita lanjutkan turun lagi soalnya curampisan bahaya Oke asal tahun kehanap guys hit up ah nggak boleh ini nggak boleh ini ini kayaknya buat kalau buat anak kecil banget ini udah udah bangga bakalan bisa jadi disini nggak boleh menggunakan tanpa ada instruktur yang orang disininya guys jadi itu hanya boleh kalau ada pemandunya aja seperti itu katanya kita lanjut lagi ke tempat lain ya nah guys sekarang saya udah di pintu utama pintu satu nah ini pintu satunya suasananya boleh dilihat nah ini suasana di pintu satu itu parkirannya gede banget ya guys nah ini yang dibilang dagopakar itu ada tertera tulisannya di atas jadi Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juana atau banyak dibilang dagopakar ini pintu utama ntar masalah tiket masuk kita saya mau liatin juga harga-harganya kita lihat juga ke dalam kalau lewat pintu utama seperti apa taruh di pintu kedua juga kan tadi ada pas pertama kita masuk itu pintu keduanya kita gas kan masuk let's go nah disini juga ada apa ya ada petanya jadi sebelum masuk di pintu utama sebelum masuk di pintu utama itu ada peta jadi kita bisa melihat petanya mau kemana mau kemana ini disini ada dipetain kita lihat langsung lah petanya biar mantap nih ini peta objek daya tarik wisata alam Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda satu ada Curug Dago Batu Pak apa ini terasa stik kerajaan Thailand dua ada monumen Insinyur Haji Juanda tiga mengpit ada apa ada gedung informasi Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda dan siap empat ada panggung terbuka lima ada Taman Bermain enam ada Atwan tujuh ada gua Jepang delapan ada gua Belanda sembilan ada Curug Omas dan sepuluh langsung lanjut patahan lembang tebing keraton atau mau ke Maribaya Curug Omas juga udah masuk ke Maribaya jadi disini itu di Dago Pakar ini bisa tembus ke Curug Omas Maribaya seperti itu kamu lanjutin lagi nah sekarang kita udah di mau ke sungainya kantor tuh jadi ada pemberitahuan pemberitahuannya guys ya kalau ke sini itu ada pemberitahuan seperti ini jadi kita mau kemana diarahin kita mau kemana diarahin jadi petunjuk jalan lah ada ayo ikutin lah pokoknya let's go kita lagi ngeliat sungai aru nah ini ngapanya sungai aru nah ini ada sungai aru Swiss Made in dan dagok pakar tuh itu bendungannya tuh mantap tuh ini ada kameramen nih tuh ada kameramen kita ngeplog terus lah standby nih mantap ngerokok di pagi hari ini sekarang posisi jam 9 ya saya kesini ini tadi tadi jam 7 pulang dari kerja dari pasar lanjut kesini apa-apa gimana-gimana gaskin gaskin kita gaskin ke gua gua jepang yang gua walanda ya guys oke gaskin lanjut terus nah ini ada arah ke kanan ya kalau dimasuk di pintu utama arah ke kanan gua jepang gua belanda ke kiri ada kantor museum sama plaza tahura gak tahu apa kita ke gua jepang aja dulu soalnya istri saya itu nungguin ditinggalin cuma buat konten buat kalian gaskin lanjut nah ini di depan di depan disini ada warung namanya warung kincir cuma warung kincir ini bukanya di hari weekend aja hari sabtu sama hari minggu dia buka ini warung kincir siapa sih maket ibu siapa ibu ida warung kincir ibu ida jadi dia yang tadi pintu masuk utama lewat jembatan atau sasak banting ke kanan belok kanan belok ke kanan arah gua belanda sama gua jepang nah disini ntar kalian bakal nemu warung buida namanya warung kincir disini buat kalian yang mau ngopi ngopi ntar ada disini dah kalau misalkan weekend ini warung-warung semua pada buka cuma saya ngambil hari Senin biar sepi biar nge eksplornya lebih enak juga nah ini warungnya tirep tuh tibrak warungnya nah itu warungnya nah itu juga ada itu ya ada kincir kincir air nah disebelah sana ada kincir air itu asalnya berfungsi buat disini itu buat dulunya buat narik daya listrik katanya tapi sekarang udah gak diberlakukan lagi karena listriknya udah modern udah ada jati gede sekarang disuruh ngedang jadi lebih gede lewat bendungan tuh lihat enak juga ini kalau misalkan pakai ban juga bisa disini ngajay kayak gitu cuma gak boleh tuh mantep banget lah suasananya dapet dijamin kau berenang disini guys valid kita lanjut terus ya guys ikutin lah pokoknya nih di depan nih tuh di depan juga ada rental buat sepeda ya saya baru tahu juga ini kalau dulu gak ada sih gak ada pelang juga masih belum ada dulu nah disini nih nah disini ini ke yang tadi ya ke pintu 2 atau pos 2 arah pintu 2 itu majunya ke gua Belanda nah kalau ke bawah kesini majunya ke gua Jepang kalau kesana ada taman apa sih namanya kayak ya banyak binatang binatang kelinci ada apa namanya penangkaran kelinci kalau kesana banyak juga kayak yang wisatawan diarahinnya pada kumpul disana iklan dulu guys biasa iklan ini motor suprapit kesana dan ini saya nyari dulu istri kemana ya kita gaskin tuh ini disini disebelah sini juga selamat menikmati 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 entah buat persembunyian orang Jepang dulu soalnya ini ke sini masuknya mentok kecil banget tuh disini ada apa disini ada cuma ada tembok kayak gini nih lihat bal ada tembok nih ini cuma tembok aja ya seperti ini tuh kita lanjut lagi ke gua Jepang ya ini udah termasuk gunung bawahnya Jepang ya ya di sini baru apa awal mula gua Jepang di depan ada ada gua Jepangnya nah ini udah sampai di gua Jepang seperti ini situasinya dan ini gua Jepangnya nah disini saya ya mau ngebahas sedikit tentang sejarah gua Jepangnya saya mau membahas tentang Hai dibangunnya dulu jadi gini ya sejarahnya dulu itu gua Jepang itu dibangun pada tahun 1942 ini awal dibangun gua Jepang itu sebuah 1942 ya dan diresmikan jadi tempat wisata itu sama Jenderal TNI pun Mas Sudi Mas Sudi itu kalau gak salah nah itu pada tahun 1965 pada tanggal 25 Agustus Hai pada tanggal 25 Agustus jadi ini tuh di udah dijadikan tempat wisata pada tahun 65 ya cuma belum dibuka untuk umum nah dibuka untuk umumnya sama Presiden Soeharto tahun 85 pada tanggal 14 Januari itu dibuka umum jadi tempat wisata boleh pada masuk ke sini kayak gitu ini tuh tahun 85 jadi diresmikan ini apa ngumpit diresmikan tempat ini buat umum itu boleh pada masuk jadi tempat wisata diresmikan sama Presiden Soeharto seperti itu disini juga ada beberapa lorong ya ntar kita masuknya kita di apa namanya di gua pertama enggak di di lorong pertama di aping sama pemandu sama pemandu nya Saatnya saya juga belum tahu situasi di dalamnya lebih aman juga lebih safety kemon kita ke siap pemandu nya let's go let's go nah kita udah masuk ke gua Jepang cuacanya dingin banget tinggal dingin banget cuacanya lumayan dingin pertama kita masuk kemana Pak ke ventilasi dulu ventilasi ya nanti di depan ini ada bapak pemandu nya sama bapak Tatang ya ya sama Pak Tatang kita lihat nah ini mungkin ventilasi nya atau jendelanya ini jadi apa ini dua orang buat apa ini ventilasi lubang udara yang merangkap lubang kaburnya juga Oh mungkin ada serangan dari pintu mereka bisa kabur lewat sini juga Oh ini tuh buat lubang udara ya buat bisa buat kabur juga ya pemantauan lah kita ngerti di sini bangunannya emang masih dulu kayak seperti masih ada pahat-pahatnya masih ori masih asli lah sih benar-benar asli beda sama gua Belanda ya Bapak kalau belanya kayak udah ditemukan ya udah 100% jadilah yang Belanda ini Bapak nah mungkin ini ada gudang omnisinya nanti kita bisa lihat kesana Oh beda ruangan lagi ruangannya beda nanti di lorong kedua siap kita lanjut lagi mungkin ventilasi ada dua kan kanan-kiri kemarin kalau misalkan weekend mah ramai ya Pak ramai weekend matuh untung hari biasa sabtunya udah ramai kalau minggu sabtu minggu pasti ramai ya weekendnya kan sabtu minggu nah ini mungkin salah satu gudang omnisinya seperti ini ini lorong berapa pak lorong kedua nah ini lorong kedua untuk amunisi apa omnisi satu yang ini nanti di pintu keempat satu karena ada dua kanan kiri itu ada udang omnisinya juga nah seperti ini udang omnisinya nah ini namanya sampai situ udang omnisinya yang batunya batuan semua cuman ada yang tapi ini di itu masih masih banyak keluar ah eh Hai jadi ini fior belum pernah di Roma atau gimana belum belum kena renovasi masih orinya kalau yang gua dipanggil ke yang ventilasi pertama yang barusan kita lihat ini nembus juga sama tiris ya Pak tiris dari bawah tanah buat kalian yang mau ke dagok paklar ke gua Jepang bisa dipandu bersama patatang ya boleh temen-temen bapak juga ada enam ada banyak ya yang yang buat tim 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 bapak ini ada tim pemandu nah ini mungkin ruangan kamar-kamarnya di dalam ini ada kamarnya mungkin ya namanya komandan kan di fasilitasi dulunya jadi ada ruangan khusus lah buat komandannya di sini ya di pintu awal ini baru dua kamar ini totalnya ada 8 kamar yang gua Jepang ini nah ini lorong ketiga nanti kita lewat sini habis lihat ruangan kamarnya kita balik lagi oh ini mentok ya Pak ya mentok cuman lihat ruangan kamarnya aja ini kan gua Jepang ini mah belum 100% jadi jadi nggak ada yang nembus seperti gua gua Belanda ini mah jadi labirin lah yang gua Jepang ini ini salah satu ruangan kamarnya seperti ini satu yang ini satu nah ini khusus buat komandan buat hamaji hitoshi memurahnya itu yang komandan Jepang Oh ini buat kamu iya dulu ada alasnya mungkin nyaman lah dulu nah ini buat komandan Jepangnya ya guys buat raja menonjir ya kliknya ini boleh boleh silahkan naik aja kita coba naik ah Oh ini tempatnya ya dulu ada alasnya mungkin sampai sini ya nyaman ada sama tangannya juga itu kayak gitu cuma ruangannya dia seperti ini ini tuh katanya buat komandannya ya kalau komandan kan di fasilitasi juga kan buat juragan-juragan nah ini pintu pertama mentoknya sampai kamar itu jadi ini baru ini komandan juga Pak buat komandan juga Oh ini komandan juga cuman lebih pendek ya Pak lebih pendek tapi sampai sini juga ini dulu-dulu Oh sampai sini ya tuh cuma segini kan disekat itu ada sekatannya banyak kelawar kecil siap Oh iya Pak yang dunia lain itu dimana kan ini yang kamar barusan kita lihat yang di itu pertama nah di sebelah kiri itu nah seperti ini ini dulu yang dunia lain waktu ya dipake ya pertama-tama itu itu hari pancakan dulu nah ini yang kamar barusan kita lihat yang ini Oh yang tadi saya naik itu ya pernah di ini dunia lain ya buat ujinya hari sering lah kalau ini mau dulu-dulu tapi sekarang Alhamdulillah enggak sekarang kebanyakan yang dipake konten juga iya nah kita lanjut lagi lewat lorong lorong ketiga ini mungkin lorong yang paling jauh ini setiap pintu pelalui Oh ini ya yang ini mana silahkan Hai ini lorong yang paling jauh mungkin ya ini lebih jauh lagi Oh nah mungkin pembikinannya dulu gua Jepang ini pakai alat manual jadi seperti alat-alat tradisional kayak cangkul linggi siapa hal ya jadi orang-orang kita yang bikinnya dengan secara kerja paksa ini selama tiga tahun tapi udah seluas begini nah ini mungkin selesai ini remusakan sama tentara Jepang jadi orang-orang kita orang Indonesia yang bikinnya nah ini mungkin dan disini juga banyak korban berjatuhan karena kerja bakal terakhir ya kan namanya Romusa disuruh kerja terus ya lumayan agak kejam kan kalau Romusa itu beda dengan ini pintu ketiga Oh ini loh ya pintu ketiga ketiga jadi semuanya ada tiga lorong empat pintu ketiga lorong pintu duanya kelewat nanti harus masuk ke lorong kedua jadi baru bisa Oh iya mau nanya itu yang disana kan ada tadi pas pertama awal masuk tembok ke yaitu yang ya nanti bisa lihat tak keliling Oh di sana itu pas jaganya Oh itu buat Cukuritilah sekarang Man dulu dulu membuat pas jaga mungkin udah kelihatan dari kanan dari kiri kan disebelah sana ada satu deket warungnya sana juga itu buat pas jaga cuman eh tiga meteran itu buat Cukuriti nah mungkin ini ruangan kamar yang ke tiga keempat yang sebelah kanan ini ini juga buat komandangnya juga ya ini lorong berapa 4 pintu 4 pintu 4 kalau pintu 4 enak gede ya mungkin dulunya ya buat pintu utama lah kalau udah ada kendaraan kayaknya buat masuk kendaraan tapi jalannya kecil dari depannya mungkin belum bisa pakai kendaraan nah ini yang ketiga keempat kamarnya seperti ini komandan juga komandan juga sama buat peti-petingginya Jepang ya itu mungkin ini salah salah satunya gede seperti ini ini curam banget ini gede ini ruangannya gede gak terlalu pengap Oh emang batu semuanya batu semua kalau tanaman takut ah merupakan nah kayak gini bekas pahatan atau cangkulan kan kayak alat-alat manual nah yang gerat-gerat ini kan ini kayak bekas belincong lah mungkin linggis atau apalah alat manual dulu pokoknya kan belum ada alat canggih dulu jadi pembikiran gua Jepang ini pakai latarisional selama tiga tahun jadi selama tiga tahun udah seluas 600 meter ini kalau gua Jepang ini jadi setengahnya dari belanda nah ini kita lanjut lagi lihat ventilasi yang kedua atau jendela kedua kita ke kanan lagi enggak silahkan kita masuk lagi lanjut ini Hai nah ini mungkin agak dalam yang dipakai buat hari pancah juga buat ya ujinya ini karena ya di sini sama di kamar sana satu di kamar ini satu jadi nah ini ventilasi kedua atau jendela keduanya ini lebih panjang ventilasi kedua mungkin ini lebih panjang kalau fungsinya sama buat pemantauan juga ya buat lubang kabur juga bisa lebih ada serangan dari pintu mereka bisa juga disini pernah dipakai uji nyali juga iya nah disini yang lebih serem katanya disini lebih serem tapi ada yang berhasil apa dulu uji nyali nggak pernah ada yang berhasil semua juga gagal ada lima menit udah melambaikan tangan kalau dulu belum 5 menit juga ini udah melambaikan tangan itu itu Hai lanjut belum ada yang kelar nah kita lanjut lagi menuju gudang omnis yang kedua ya ada gudang lagi ada sebelah kanan sama aku buat ya penyimpanan omnis ya peti-petinya juga ya sampai sekarang masih ada masih utuh seperti omnisnya yang di lorong dua ada amunisi juga ya Enggak di pintu satu ini pintu empat ada gudang omnis juga ini nah ini yang keduanya yang sebelah kanan nah seperti ini gudang omnisnya itu itu mentoknya sampai situ jadi kalau ini tertutup dulunya ada bekas pintunya cuman pintunya kayu ya lama lapu nah ini buat omnis juga dikarenakan banyak kelelawar 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 terkena tarang kelalui yang disana kan ini empat pintu yang gua jepang ini pintu ada yang belum kelari Pak Iya yang ini pintu kedua ini di sana di depan ini yang paling kecil Pak yang kedua dekat ini yang pintu tiganya ya nggak begitu panjang kan ini lebih pendek lagi lagi yang ini kayak model labirin tuh wuuh tapi gangganggu Pak enggak enggak ganggu kalau yang kelelawar ini mungkin pemakaan buah nah seperti ini ini pintu keduanya ini paling deket pintu keduanya mungkin dibalik dinding ini tadi kita lewati lorong yang ketiga ini ini belum jadi ya sama semuanya belum jadi kalau yang gua Jepang nah kayak bekas pahatan ya di pintu kedua nih masih kelihatan juga jelasnya jadi kayak pahatan-pahatan masih ada emang masih pure asli ini belum di gimana-gimana di gua Belanda sama belum di gimana-gimana udah kalau gua Belanda udah kena renop itu udah kaya rumah kalau yang Belanda sana udah selesai dari zaman Belandanya ditambah di renop sama kita gitu ya itu perenopan pengecetannya aja kalau yang kesini mau jalannya diperbaharui pengecetannya kan dulu-dulu jalannya udah rusak jaman Belanda jadi asfal lagi sekarang udah enak lagi nah mungkin ini pintu keduanya paling deket kita lanjut ke lorong ke-1 jadi semua kelaluin mau keluar dari pintu 234 ini nyambung semua ini lorong kedua-dua yang tadi ini pun belum 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 ke laluin jadi tiga lorong kan sepok beli tuh ya Pak ya Pak beli buat ucing-ucingan bisa hehehe hehehe Pak beli kan atau pinter-pinter Jepang hehehe kan dulu mah tertutup ada bekas pintunya kan di depannya juga tuh kan kita lewat lagi pintu Oh yang tadi ya ke lorong kedua ketiga ini nyambung semua kita lanjut lagi ini pintu terakhir pintu keempat yang gede ya yang paling gede jadi ini setiap pintu udah kelalui lorongnya tiga-tiganya kelalui yang ini jadi udah selesai ini segini mungkin ini pintu terakhirlah pintu keempatnya ini lanjut ke entilasi kalau malam lebih serem ya ya iya siang juga udah sedang begini apalagi malam gitu kan mungkin struktur masih ori kalau yang gua Jepang ya itu agak serem juga gitu lebih serem nah kita disinilah kita Q&A tipis-tipis sama si Bapak Pak sini Pak kita ngobrol bertiga boleh boleh nah guys jadi gua Jepang segitu aja kalau misalkan kalian sendiri kesini kayaknya gak akan ke ke acak kayaknya gak akan bisa masuk kesini soalnya pusing kayak labirin ya Pak bener kata si Bapak labirin tapi di lorongnya banyak di labirin jadi banyak belokan-belokan juga nah apa mau nanya teh ini kan banyak mitos sama fakta nih mengenai gua Jepang ini mau yang mau ditanyain teh apakah bener disini ini pernah gak sih Pak ada yang masuk kayak gitu wisatawan kayak siang ini makan emang siang ya buat wisatawan ya ya kalau konten kayak gitu dibolehin izin dulu kan itu yang malamnya harus izin kalau yang malam harus izin kalau yang siang pernah ada ya ini mah kejadian apa yang kesini kayak keserupan kayak gitu ya Pak kalau pernah ada atau belum kalau yang siang juga sering yang keserupan cuman yang melangkar dari pembicaraan yang udah di ngeperbolehkan kan melalui batas ya jadi sehari-hari mau siang mau malam sama aja kalau udah dikasih tahu pembicaraan yang gak boleh bilang gitu ya dulu-dulu mah emang lumayan masih angker kan kalau sekarang-sekarang ini alhamdulillah enggak enggak ada ya itu makan kalau yang masalah bilang moyang di gua Belana itu ya yang lada se ini semua Oh ini juga area semuanya kira ente gua Belanda satu lokasi ini semua enggak boleh sampai air terjun itu emang bilang itu tega boleh ya enggak boleh sampai sekarang Oh kalau sekarang maaf ya kata bapak juga ya udah dikatakan udah adaptasi mungkin ya silahkan silahkan ajalah udah mengetahui yang pentingnya gak usah melawan alam ya harus dijaga tatakrama kalian sopan santunya juga harus dijaga kalau misalkan mau ke Jepang ada juga bapak tatang bapak tatang sama timnya juga ada buat mandu kalian yang mau kesini ya seperti inilah keadaan gua Jepang emang lebih apa ya kayak gimana masuk teh kayak kira-kira kiam lah suram dah dingin banget masuk Jabri beda jauh cuaca di luar sama ke dalam dinginnya emang benar-benar dingin karena ini bawah bawah akar ya Pak bawah tanah apalagi di atasnya pohon-pohon besar sama saluran air buat ke VLTA ya ini dulu katanya ada sempet mau dipakai ini sempet pakai penerangan cuman itu beberapa bulan udah pakai penerangan cuman nggak diaktifkan lagi sengaja dialamikan mungkin ya biar ada adek kita kan ini sering pakai sejarah jadi tahu mana yang ori di mana yang udah kena renov jadi biar tahu orinya ya seperti ini gitu jadi nggak ada penerangan paling dari lampu senter gitu-gitu ya udah mungkin segitu aja Bang David mau nanya apa? silahkan mau nanya apa? silahkan mau nanya apa? silahkan mau nanya apa? mungkin saya bisa jawab jawab kalau seni suara di yang gua Jepang nggak ada kalau yang di gua Belanda mungkin sering kalau yang dikarenakan ya Bapak seringlah ke gua Belanda buat mandu malam dulu-dulu sebelum covid kan dulu boleh mandu malam juga itu itu yang disana sering ada suara-suara kayak ikatan kaki pakai rantai stroke gitu kan jadi kayak zaman dulu kayak orang-orang kita yang di sekap mungkin nggak tahu dianya gitu kan itu juaranya aja itu Bapak sendiri yang ngalamin iya bukan Bapak lagi orang-orang lain juga bisa ditanya nanti di gua Belanda ya teman-teman Bapak juga kru ada di gua Belanda ada sekarang ada ada yang kru-kru tinggal nanya aja ya gitu mah sering yang ada suara-suara gitu mah gitu bahkan zaman dulu ada yang kayak apa Nayaga kalau Sunda emang itu kan suara-suara kayak damelan gitu kan ya kalau Sunda banyak ya dulu suara-suara itu ada awahan lah kalau Sunda begitu kan sering gitu kedengeran kalau lagi ya kedengerin sama orang-orang yang main malu suka nanyain Pak itu suara apa suara kayak bong gitu kan gitu gambaran-gambaran zaman dululah gitu ya mungkin segitu aja informasi dari gua Jepang ini dari Bapak Tatang ya Pak Tak makasih buat semua informasinya sama-sama udah kita lanjut lagi ke gua Belanda enggak enak juga diam di sini diris terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih